Sampai 10 menit Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Silahkan subscribe Like, komen Jangan lupa bagikan Terima kasih Baik saat ini saya akan Sampaikan kepada sahabatku Tentang Investigasi dari Komnas HAM Di sini masih makin terang Yaitu tentang Foto 6 Laskar MPI sebelum di Autopsi Ini foto-foto ya Ini saya bacakan aja Bahwa di dalam hak ini Komnas HAM Atau Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Mendapatkan foto Ya 6 orang Laskar From Komila Islam Atau VI Ketika belum di Autopsi Oleh dokter Polisi Republik Indonesia Kondisinya Sebelum di Autopsi Ini sangat penting Untuk Mengidentifikasi Peristiwa Korban Di kasus ini kami Ditunjukkan detail Karena kami minta Ditunjukkan foto Pertama kali Sebelum tindakan Kami ditunjukkan foto Pertama kali Sebelum tindakan Dan itu adalah Posisi paling penting Sehingga memang ya Itu menunjukkan Originalitas Kata Komnas HAM Atau Komisioner Komnas HAM Yaitu Bapak Khoirul Anam Setelah selesai Menggali keterangan Dari Dokter Polisi Republik Indonesia Di kantornya Yaitu di Jalan Latuhar-Hari Menteng Jakarta Pusat Pada hari Kamis 17 Desember 2020 Anam telah Melihat jumlah Lubang peluru Yang membekas Di tubuh Para korban Namun Ia tidak bisa Menyebutnya Dan menyampaikannya Saat ini Kepada publik Berhubung karena Saat ini Data-data yang Ada Terlebih dahulu Harus Dikonsolidasikan Kami tidak bisa Menyebutkannya Saat ini Karena kami harus Mengkonsolidasi Lagi Data yang kami Punya Kan Datanya ini Tidak dari Satu pihak Ujar Komisioner Komnas HAM Yaitu Bapak Anam Menurut Pak Anam Yang terpenting Saat-saat ini Adalah Bagaimana caranya Agar Komnas HAM Yang telah Mengetahui Proses Autopsi Terhadap Korban Anam Laskar From Pembela Islam Atau MPI Kemudian Bahwa Pihaknya juga Mengetahui Posisi Jenasa Baik Dari awal Setelah Ditembak Maupun Pasca Di Autopsi Yang Pasti Bisa Menunjukkan Bagaimana Proses Bagaimana Posisi Di awal Dan kami Juga Memiliki Dokumen Posisi Di akhir Ungkap Komisioner Komnas HAM Yaitu Bapak Anam Sebagaimana Diketahui Bahwa Tim dokter Dari Kepolisian Telah Diambil Keterangannya Selama Tiga Jam Oleh Komnas HAM Setelahnya Mereka Langsung Meninggalkan Lokasi Tanpa Memberikan Sepatan Katapun Bepada Awap Media Wah Ini Tidak ada Sepatan Katapun Dari Awap Media Nah Ini Bisa Bisa Buka Di IPW Di media IPW Yaitu Police Watch Di situ Bahkan Terlihat Bahwa Dokter Polri Informasinya Sampai Sedih Keluar Berkaca Kaca Matanya Dan Tidak Mau Dan Tidak Mau Komen Sedikit Pun Di depan Media Di saat Keluar Dari Kantor Komnas Ham Saya Cek Berapa Menit Ini Saudara Informasi Informasi Yang Bisa Sampaikan Dan Mari kita Ikuti Terus Perkembangan Ini Dan Kita Terus Memberikan Support Dan Lubungan Serta Doa Kepada Komnas Ham Yang Selama Ini Terus Bergerak Bekerja Siang Dan Malam Demi Tegaknya Kebenaran Dan Hukum Di Negara Kita Dan Informasi Bahwa Komnas Ham Mendapat Support Ata Dukungan Dari Presiden Republik Indonesia Yaitu Pak Jokowi Semoga Ini Berjalan Independen Tanpa Ada Intervensi Dari Siapapun Selama Komnas Ham Melaksanakan Penyelidikan Atau Identifikasi Atau Investigasi Sehingga Masyarakat Atau Rakyat Indonesia Mendapatkan Informasi Yang Tepat Terkait Dengan Tragedi Kilometer 50 Sekali Lagi Kepada Sahabat Sahabat Kesemuanya Mari Kita Terus Ya Mendoakan Dan Apa Yang Terbaik Di Dalam Penyelesaian Permasalahan Ini Terwujud Sesuai Dengan Harapan Karena Sampai Saat Ini Masih Terjadi Perbedaan Atau Simpansyur Penemuan Dari Mabes Polri Maupun Yang Berkembang Di Luar Mabes Polri Sehingga Disini Belum Bisa Diputuskan Dan Belum Diambil Sebuah Kesimpulan Tentang Kejadian Sebenarnya Di Waktu itu Sehingga Mari kita tetap Sabar Memonitor Setiap Perkembangan Di Media Media Lainnya Termasuk Di Media Channel Youtube Ini Saudara-saudara Ini Yang Sekisikian Kalinya Kita Terus Memonitor Perkembangan Yang Dilakukan Oleh Komnas HAM Maupun Tim Independen Yang lain Dan Saya juga Mendapat Berita-berita Burung Atau Berita-berita Bahwa Setelah Resesi Anggota Atau DPR RI Juga Akan Melaksanakan Membentuk Tim Independen Dalam Hal Penanganan Tragedi Kilometer 50 Semoga Semua Bergerak Dan Berjalan Dan Kita Mendapat Informasi Yang Terakurat Demikian Sahabatku Yang bisa Saya Sampaikan Di Hapang Saudaraku Silahkan Bagikan Video ini Dan Jangan Lupa Yang belum Subscribe Subscribe Dan Bunyikan Loncengnya Agar Sahabatku Bisa Selantiasa Mendapatkan Informasi Terupdate Dari Channel Youtube Ini Sebelum Diakhiri Saya Minum Kopi Dulu Oke Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih